Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama saya Halo di Lazy Monday And now today guys Kembali lagi bersama saya di Lazy Unboxing Tapi kalau ini spesial menurut saya unboxing Karena yang di unboxing bukan collector's edition Tapi adalah spesial warna untuk DualSense PS5 Nih, disini saya sudah ada controller PS5 yang warna putih Atau original kalau saya beli PS5 biasa Nah, saya bisa lihat bahwa disini Saya sebenarnya cukup rajin ngebersihin controller saya Yang satu ada di kantor, satu ada di rumah Tapi memang gak akan bisa menjaga tetap bersih terus Ini lo bisa lihat nih, gue gak gosokin jari gue Nah, lo bisa lihat Langsung ada item-item ya kan Daki guys Ini padahal gue nih baru bangun tidur ya Belum kemana-mana, abis mandi Terus langsung ke kantor ya kan Gue bisa pake sanitizer juga Terus lo bisa lihat daki yang tergosok di jari gue ini Jorok kan, ya kan Itu bisa jadi daki dari jari gue Atau daki yang terselubung di dalam controller ini Tapi intinya ini bukan controller yang friendly banget buat gamer menurut gue Apalagi kalau gamernya itu tipenya yang males bersihin gitu setiap main Atau mungkin cuci tangan sebelum main gitu Karena kadang lo gak bisa ngelarang tamu-tamu juga Temen-temen lo yang mungkin baru dateng Mungkin bahkan baru kenal Mungkin selingkuhan bapak lo dateng ke rumah Terus pengen main PS Lo kan juga gak bisa suruh mereka cuci tangan kan Jadi akhirnya mereka bakal pegang ini Dan tangan mereka ternyata kotor Dan akan menimbulkan kotor yang luar biasa Karena disini kalau lo lihat detail disini tuh Udah ada kuning-kuning nih disini Ada kuning Terus ini ada kotor yang gak bisa hilang Entah kenapa Gue juga gak tau nih dalamnya apaan Gue gosok aja juga gak hilang Nih ya Kan susah banget hilang Bahkan gak bisa hilang Karena memang lo bisa lihat bahwa di PS ini Gue udah sempet bahas bahwa ada teksturnya gitu kan Jadi enough sama kontrol ini Kayaknya kontrol putihnya harus pensiun Jadi gue dikirimin sama PlayStation nih Heighten your senses Prepare to ignite your gaming nights And explore new frontiers Introducing two new galaxy inspired dual sense wireless controllers Cosmic red and midnight black Where will they take you? Terus ini ada berapa Ini lah instruction ya Para influencer-influencer ya Nah ini gue dapet dua Dapet dua Ini dia dual sense-nya Warna merah sama warna hitam Kita buka dulu yang warna hitam Yang warna hitam tuh harganya lebih murah Harganya lebih murah Terus kita akan buka Bit Karambit Apa ada guys? Ingat ya Ini produk resmi Indonesia Jadi pastikan ada produk resmi indonesianya disini nih Labelnya Sama hologram ini Disini Jadi jangan lupa Kalau mau beli barangnya Supaya gak ketipu Sabar nih gue lagi bingung bukanya Nah ini dia Nah ini dia Nah deh Oke Mana ya Ella Sebenernya gue pengen gue robek ya Cuman si Joshua belum foto Sama aja isinya gak ada apa-apaan Warnanya juga gak beda boxnya Nah ini dia Dalamnya gak ada apa-apa lagi Terus Ini kartu garansinya Kartu garansi Gak penting kan Ya Terus ini dia Yang warna hitam Mantap Ini daki Akan tersembunyi Jelas Ini Gak jelas Terus Dia gak ngasih kabel ya Pelit juga Gak ngasih Type C Ini yang warna hitam Wah mantep ini Ini Tidak akan ada Daki-daki lagi Yang terlihat guys Teksturnya disini Lebih keliatan ya Tapi gue gak tau Apakah teksturnya sama Sama yang PS5 Itu ada Segitiga X kotak Tapi kayaknya iya Segitiga X kotak bulat Kalau liat belakangnya sama Jadi gak ada beda Karena cuma Bener-bener beda warna Cuman teksturnya Jadi lebih keliatan aja Di belakangnya Ini dia yang hitam Bener-bener pure black Ada Kayaknya ya Di antara sini Sama sininya Karena emang beda Terus ini juga hitam Gue suka sih sama semuanya Yang dihitamin Jadi bener-bener low profile Bagus banget ya Parah Terus ini Kalau nyalanya Kayak gini Dalam kondisi nyala Ini keren banget ya Menurut gue Kalau daki lu parah Mending pake yang hitam ini Karena yang putih Berat sih Hidup lu tuh Pake yang putih tuh berat Pokoknya Nah ini gue ada yang merah nih Gue unboxing yang merah sekarang Ini ada labelnya lagi juga Terus produk resmi Indonesia Terus sama hologramnya lagi Di segel Jadi jangan lupa ya Sekali lagi Kalau mau beli produk Playstation Playstation harusnya udah resmi di Indonesia Biar garansinya ngurusnya gampang Jadi jangan lupa belinya yang resmi ya guys Robek dikit Gak apa-apa Gak dipake juga box Sama Gak dapet type C Ini kayak gini-gininya Ya Ini ada petunjuk Gak penting Gak penting Ini gak ada apa-apa Oke ini yang warna merah Nah Ini tadi namanya apa tuh Cosmic red Ya guys Tapi di mata gue Entah kenapa Cosmic rednya Ternyata gak sesuai Sama yang gue liat ya Gue pikir bakal merah marun nih Tapi ini jadi lebih ke Arah pink-pinkan gitu lah Tapi ini juga gak akan menyimpan daki ya Karena Ini merah ya Karena kebetulan daki kita Rata-rata warna kuning ya Emang di Indonesia tuh Polusnya udah banyak banget Jadi kalau lu Di balkon nih Melambai-melambai Ini debu udah masuk ke tangan lu Jadi Emang alangkah lebih baiknya Pake yang lebih berwarna Ini adalah teknik yang sempurna Dari Playstation Untuk lu beli Extra controller lagi Dan kayaknya Agak sial ya Kayaknya beli DualSense Warna putih kemarin Kalau misalnya lu nambah DualSense gitu Kayak misalnya Lu pengen main berdua Terus lu beli lagi Extra Dimana Sebeberapa bulan setelahnya Udah ada controller Yang warnanya beda gitu Padahal harganya Pedanya cuma 100 ribu gitu Sama yang putih Karena yang putih tuh 1,2an Kalau gak salah Yang ini tuh 1,3 Yang ini Hampir 1,4 Kalau gue gak salah Tapi yang pasti Lebih mahal Yang warna merah Nah Ini adalah saatnya Untuk mempensiunkan Controller putih kita Gue sih Mengencourage banget Daripada controller putih Lu tuh jadi kotor banget Dan soon Kalau misalnya Mungkin nanti Someday lu mau jual PS5 lu Mau mungkin ganti PS5 Pro gitu Misalnya Itu Jadi stick putihnya Tetap bersih Jadi pas dijual Gak jadi nilai minus Buat lo semua Jadi gue lebih Apa ya Mendorong kalian Untuk beli Yang warna merah Atau yang warna hitam Walaupun gue sih Kayaknya lebih prefer Yang warna hitam sih Kayaknya lebih Apa ya Lebih Enak aja gitu Melihatnya Elegan gitu Kalau yang ini tuh Kayak agak terlalu nyala Gitu buat gue ya Dan Untungnya analognya Sama-sama hitam Jadi gak dikasih Ornamen merah Atau putih gitu Karena Yang sudah terjadi Dengan analog warna putih Itu ini Ini dikontrol PS4 gue Yang Spiderman ya Ini udah menemani gue Sangat lama lah Udah Berapa tahun gitu ya Dan ini Analognya setelah Gue bersihin Ini tuh gak bisa Terus teksturnya Semakin hilang Terus udah mulai robek Bahkan karena gue Sering main di AFC Jadi ini udah robek gitu Karetnya dan Kuningnya udah gak bisa hilang Gue udah mencoba Menghilangkan Tapi gak bisa hilang Gue gak tau sih Ini apakah akan terjadi Analog yang bakal licin Kayak gini nih Yang kayak gini nih Apakah akan terjadi Di PS5 juga Di DualSense Karena ini Geriginya jauh lebih banyak Daripada tekstur Gerigi yang ada di Analognya PS4 Pasti mungkin Di waktu mendatang Dan pemakaian lama Apalagi game-game Yang adventure Yang mengharuskan Lu selalu pencet Analog ini Kayaknya Gak menutup kemungkinan Untuk analog ini Juga bakal botak Kayak Si DualShock PS4 Tapi pastinya Kayaknya membutuhkan Waktu yang lebih lama Jadi kalau misalnya Lu pengen ngejagain Controller terus Menurut gue Tetap dibersihin Secara berkala Kalau bisa Kalau warna hitam ini Mungkin seminggu sekali cukup Biar gak terlalu kotor aja gitu Apalagi di sela-sela ininya nih Karena di sela-sela DualSense yang warna putih Ini juga Ini setiap sekali main Pasti udah ada hitam-hitam Di sini Karena dakinya Agak mengundang Mungkin ya Buat sela-sela ini Tapi tadi abis gue bersihin sih Sebelum syuting Jadi udah bersih semua Udah lumayan bersih Jadi Emang perlu banget Untuk dibersihin ininya Mungkin bisa pakai Tusung gigi Bisa pakai Kuku juga bisa Kalau emang Lu mau gitu kan Atau mungkin Pakai lidah lu bisa Kalau lidah lu emang agak Kaku kan Juga bisa gitu ya Nah ini dia Penampakannya Karena kan Tentunya ini Kalian butuhin banget gitu Harusnya unboxing inside ini Kalau misalnya kalian lagi mau beli Terus kalian lagi nyari Ini Gue buat videonya Secara cepat juga Supaya Kalian bisa dapetin Referensinya Sebelum kalian membeli gitu Nah ini kondisi Nyalanya yang Merunnya nih Ada biru-birunya gini Oke Semuanya sih sama aja Gak ada bedanya So itu aja yang bisa gue sampaikan Kalau misalnya Kalian penasaran Dengan si DualSense Merah item ini Harusnya sudah terjawab Gak ada yang beda Cuma bener-bener beda warna Dan ini penampakannya Cukup mengejutkan gue Karena agak sedikit berbeda gitu Dari Gambarnya gitu Karena gue Kayak ekspektasi gue Marun Tapi ternyata emang Agak kepingan sedikit gitu Yang dimana juga Gak masalah sih Tetap bagus-bagus aja So itu aja yang bisa gue sampaikan Untuk unboxing cepat kali ini Kalau misalnya kalian punya pertanyaan Terkait dengan Dua kontrol Dengan warna terbaru ini Sebenernya beda Cuma varian warna Kalian bisa kolom komentar di bawah Dan kalian prefer yang mana Juga bisa tuh Di drop di kolom komentar di bawah Supaya jadi referensi Bagi yang nonton Dan teman-teman kalian yang lain So terima kasih semuanya Kalian bisa like, share, dan subscribe Video ini Kalau misalnya kalian suka Dan kalian juga bisa Follow kita di Delizy Monday Kita ada di Instagram Di Facebook Dan juga ada di TikTok kita di Delizy Monday Yt Dan Instagram pribadi gue Di Atrivalus Atau Sassolo See you on the next video I'll do signing out Dan terima kasih juga Untuk Playstation Asia Yang udah ngirimin kita Dua kontrol ini Yang menyelamatkan gue Dari permasalahan Daki-mendaki gitu ya Yang tadinya mau beli Jadi gak jadi Kan udah dikirimin So thank you guys I'll do signing out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax